Intro Anda kembali bersama kami di Meja Bundar Saya langsung akan berbincang kembali dengan dua narasumber saya Ibu Nani kembali saya akan lanjutkan Ibu Nani ketika itu tadi saya tanya Bagaimana Ibu kemudian Ibu Anda Menguatkan dua anaknya waktu itu Tiga atau dua tiga Ibu ya Anda anak kedua Untuk menguatkan dan menjelaskan apa yang terjadi Jujur di dalam hal ini Kami berbuka secara sendiri masing-masing Karena Ibu saya adalah seorang wanita Jawa tradisional Dan juga seorang istri tentara Yang memang sudah dididik untuk tidak mengeluh Tidak menyerah pada keadaan Di satu sisi kalau menurut saya hal itu bisa dipahami Tetapi di sisi lain bagi kami anak-anak Itu menyebabkan kami itu mengalami hambatan Karena tidak adanya suasana Kesempatan untuk menyalurkan rasa duka Saya memahami ini karena budaya Jawa Itu kan memang mendidik perempuan untuk nerimo Tetapi kalau menurut saya Untuk apa namanya generasi yang terdidik Dan bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang Yang mengganggu keseimbangan kehidupan keciwaan Tentunya memerlukan satu penyaluran Nah ini yang di dalam hal ini Terus terang ini kami tidak mendapatkannya Tidak bisa Anda dapatkan waktu itu Tidak mendapatkan Termasuk Tapi juga begini Saya sendiri juga memahami situasi saat itu Misalnya begini Karena saya memang senang membaca Dan Bapak juga sudah menyiapkan kami Dengan buku-buku bacaan majalah Di antara majalah-majalah itu ada ruang psikologi Saya sering membaca Jadi saya tahu bahwa saya mengalami trauma Dan saya merasakan Tetapi ketika itu Belum ada istilah trauma yang dikenal Perkataan trauma itu sendiri kan baru dikenal masyarakat Waktu tsunami, bom Bali Artinya mungkin ketika itu Anda mencoba untuk Menyembuhkan trauma itu sendiri Mencoba mencari tahu dan menyembuhkan itu sendiri Nanti kita lanjutkan mengenai hal itu Ibu Saya ingin ke Bu Sumini Bu Sumini Anda waktu itu ini walaupun sudah setengah abad berlalu Namun nampaknya masih cukup jelas Dalam ingatan Anda Setiap tanggal 30 September atau 1 Oktober Ini sampai saat ini sudah berjalan Biasa saja melewati itu Atau masih ada trauma yang begitu terasa Ya masih Mbak Soalnya kita itu masih Masih merasakan ada stigma-stigma Dan masih ada diskriminasi Meskipun saat ini kelihatannya sudah bebas Tapi ini saya merasakan masih semu Apa yang terjadi waktu itu bisa Anda ceritakan Sampai Anda akhirnya ditahan begitu? Ya pada waktu itu Tahun 65 itu memang saya masih sekolah Sekolah di Bogor Di Institut Pertanian Bogor itu IPGT Egom Itu baru masuk ya Ya baru pengenalan kampus Seperti itu Jadi Saya tidak tahu Tidak tahu kalau ada peristiwa itu Terus Rame-rame-rame ada Demo Kampus di Demo Oleh? Mereka yang mengatasnamakan KAPI dan KAMI KAMI KAPI Itu mendemo Banyak IDET Menjentukan PKI Itu dirusak semua Tanggal berapa itu? Tanggal Oktober tanggal 8 Oh iya 8 Oktober Awal Oktober Iya Oktober Ingat saya 8 Oktober Boleh saya mematikan ini Ini dimatikan Oh baik silahkan Sambil diceritakan silahkan Kemudian waktu itu tanggal 8 Anda masih ingat betul Banyak demonstrasi di kampus Anda Tapi demonya itu kok ya Anah ya Selain dihancurkan Itu barang-barang Dulu itu kan belum ada komputer ya Masih mesin tech Mesin tech Dan semua alat-alat itu Ada meja Ada kursi itu Dibawa Dibawa oleh mereka Mereka-mereka yang demo itu Jadi yang mereka mengatasnamakan KAPI kami Tadi merusak sambil mengeluarkan Yael-yael yang Yang seperti itulah Kampus Anda di demo Karena memang Anda tahu latar belakangnya Atau hanya karena kampus Anda kabarnya Memang melek PKI Ya kabarnya memang Egom itu melek Anda tahu itu tapi dari awal Itu kan dulunya kan mengambil nama Egom itu kan Pada waktu Tahun 26 Pada waktu Polonialis Belanda masih Itu kan ada Pemberuntakan Pemberuntakan orang-orang PKI yang melawan Belanda Kan pada waktu itu belum ada NKRI Belum Merdeka Jadi memang ada pemberuntakan Kataan ya Kata sejarah itu Itu melawan Belanda Ada tiga orang yang mati Antara Antara Dirjo Egom Dan siapa satunya lagi itu Itu nama Egom Karena orang tani dari Bandung Dari Bogor itu Yang digantung Belanda Itu diabadikan Menjadi Nama Egom itu Jadi sebetulnya itu Egom tidak Tidak nama singkatan Tapi mengabadikan Egom yang pada waktu itu digantung oleh Belanda Karena peristiwa Apa kemudian yang terjadi setelah itu Anda katanya sempat kemudian dipulangkan Begitu dan kemudian ditahan ya Kita lanjutkan Ibu di segmen berikutnya Bagaimana cerita selanjutnya ya Tetap bersama kami di Meja Bundar